Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Setelah kita pantas, lalu bagaimana tindakan berikutnya Tapi sebelum kita lanjut, marilah kita klik tulisan subscribe di bawah video ini Mudah-mudah yang ini menjadi amal baik Bapak Ibu sekalian untuk berkembangnya channel kami Oke, kita lanjut, langsung kita ke lapangan Kita mari menuju pemangkasan, ini habis langkas ini Jadi pemangkasannya mepet dengan tanah Nah ini si pemangkasannya Jadi kira-kira dua ruas, ada yang belum beruas Ini tepat kalau untuk saya belikan untuk kambing Jadi tidak terlalu beras Tapi kalau di hadapan membuat bobot yang banyak, ya harus lebih panjang Ya ini tampilan zoom, hasil pangkasan Sisa pangkasan mepet tanah Kalau ada yang kurang mata tanah, dipangkas lagi Jangan khawatir Nanti mati juga Karena ini kami tanam di awal musim kemarau Maka kami ngebutkan kebujan Dengan tujuan untuk memudahkan memberikan pengairan Kita persiapan nanti untuk dibuat kebujan Di awal musim penghujan setelah pangkas yang kesekian kalinya Ini tambaran zoom dari hasil pangkasan Yang sudah berumur 1 minggu Nah tambarannya seperti itu Menjadi tunas-tunas banyak sekali Karena pangkasan yang mepet tanah Itu akan menghasilkan tunas-tunas Beda kalau pangkasannya itu Dua ruas atau dua ruas di atas tanah Nanti hanya ruas terakhir pertama dan kedua itu saja yang muncul tunasnya Ini tampilan rumput atau gamin Yang sudah panen, ini rumput yang siap dipangkas Siap dipanen Yang sebelah diri Kebujan pangkasan Yang sudah umur 2 minggu Nah nama ruas kami juga berada di tahan terpusat Tapi di bawah naungan tohon jati Karena ini adalah tepung jati Itu tepungnya Tampak sekali Namun demikian Kelihatan juga bagusnya Tidak pakai kubuk kimia Supaya tidak pakai kubuk kimia Supaya tidak pakai kubuk kambing Tidak bisa ya Tidak bisa ya Kemudian sekeliling tentang pengalaman pribadi kami Silahkan komennya Saya tidak tunggu Dan sekali lagi mohon subscribe-nya Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!